Pemirsa Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia bersama Safety Officer of the Federation Internationale de Motorcyclisme atau FIM melakukan inspeksi prahomologasi terhadap sirkuit Mandalika di NTB guna memastikan pembangunan sirkuit Mandalika siap digunakan sebagai tuan rumah kejuaraan balap motor dunia. Ketua ini pastikan pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika dapat rampung pada bulan Juni namun tidak memastikan perhelatan MotoGP dapat dilakukan pada tahun 2021. Ketua ini yang juga Ketua MPR Bambang Susatio bersama Safety Officer of the Federation Internationale de Motorcyclisme Franco Uncini, Putra Mahkota CEO Dorna Sport, Carmelo Esbelleta sekaligus Managing Director Dorna Sport Carlos Esbelleta dan Gubernur NTB langsung meninjau pembangunan sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat. Bambang Susatio langsung turun mengecek seluruh pembangunan sirkuit untuk memastikan proses pengerjaan lintasan di sirkuit Mandalika jelang MotoGP bulan Oktober mendatang. Ketua MPR Bambang Susatio mengatakan dia optimis pengerjaan pembangunan MotoGP dapat diselesaikan hingga akhir bulan Juli mendatang dan kesiapan perhelatan MotoGP dapat diselenggarakan pada bulan Oktober. Sementara Wakil Menteri BUMN Kartika Wirio Atmojo belum bisa memastikan pegelaran MotoGP dapat dilakukan pada Oktober mendatang dikarenakan masih ada komunikasi lanjutan terkait pegelaran MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. Hingga saat ini pengerjaan lintasan MotoGP di sirkuit Mandalika terus dikerjakan dan baru mencapai 67 persen. Jadi direncanakan Juni-Juli ini akan ada pemolongasi. Jadi kalau itu selesai maka Oktober sudah bisa start. Dan tadi kita bisa dengan Carlo dari tim Dorna dia menyatakan bahwa ini sudah baik sekali lintasan circuit yang tadi sudah tinggal dan dia yakin modal Liga siap menjadi tuan rumah MotoGP pada akhir. Jadi hari ini saya dan Pak Bahari ini klis kalau disebut dari MotoGP kita melakukan review terhadap track MotoGP Mandalika. Dari MotoGP menyatakan bahwa mereka puas dengan progres dan semuanya on track. Harapan kita ini bisa kita selesaikan di bulan Juli 2021 ini. seluruh sirkuit ini dan jadi dukungan dari pemerintah pusat wapun provinsi yang harus diberikan. Jadi kita berkaitan kepada penurut NTP dan juga dengan penurut merah yang setelah membangunkan juga cara mengakses dari bandara ke sini. Dan harapannya semuanya mencari dan mencari ini bisa berkembang.